Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi ke channel Blue Geography Kali ini kita akan belajar mengenai materi peta dan pemetaan khususnya tentang apa kita akan bicara tentang simbol peta Nah khusus ini kita akan mencoba menjelaskan simbol-simbol peta ini yang dua tidak dulu ya, belum nanti di video yang sebelum saya sudah dijelaskan Nah, yang namanya peta tentu kalian ingin tahu ya bahwa peta itu punya simbol-simbol tertentu simbol ini digunanya buat apa simbol ini gunanya buat mewakili objeknya Nah, pastinya kamu kan sering melihat di peta, ya mau peta yang atlas atau digantung di kelas di rumah pasti ada simbol-simbol jadi simbol itu adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang terdapat di permukaan bumi jadi tugasnya fungsi simbol ini untuk mewakili kenampakan sebenarnya di peta dan harus make sense ya atau sesuai gitu jadi misalkan gambar ini airpot ya landasan udara atau bandara pasti ikonnya kan yang berhubungan dengan bandara pesawat ya berarti kan make sense ya gak mungkin misalkan bandara jadi lambangnya stasiun kan kayaknya nyambung gitu ya nah itu tugas atau fungsi dari simbol ini saya bold ya untuk mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi pada peta gitu ya nah ada dua klasifikasi atau penggolongan simbol peta ada menurut bentuknya yang pertama yang kedua menurut sifatnya nah kalian nanti harus bisa membedakan jadi kalau menurut bentuknya ada apa simbol apa aja kalau menurut sifatnya juga ada simbol apa aja kita langsung aja ya nah menurut bentuknya ada simbol itu ada simbol peta gitu ya ada simbol titik ada simbol garis ada simbol wilayah ada simbol aliran kurang lebih ada empat sih kita lihat dulu yang simbol titik apa sih yang dimaksud dengan simbol titik simbol titik itu simbol yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat ini kata kuncinya lokasi atau tempat jadi apapun itu di kenyataan di lapangan segala hal yang dia itu menunjukkan lokasi tempat maka dia diwakili di petanya menggunakan simbol titik contoh fenomenanya seperti apa ini ada kota ada rumah makan cani gunung api ini semua menunjukkan lokasi tempat ya kan bagaimana contoh gambarnya lihat di sebelah kanan ini misalkan yang ibu kota negara ada segi 4 panjang merah gak pakai bulat kalau pakai bulat hitam ibu kota provinsi yang bulatnya lingkaran putih tengahnya ibu kota kabupaten yang hitam kota-kota kecamatan biasanya atau ibu kota kabupaten juga ini tergantung ada yang nanti bulatnya disini titik putih ini gunung api aktif segitiga merah gunung api mati tidak aktif yang hitam nah ini mewakili objek-objek lokasi tempat apakah ada yang lainnya ada misalkan tadi bandara kemudian stasiun konvensi restoran itu kan objek-objek lokasi tempat gimana contoh bentuk simbol dari restoran pasti biasanya ada garpu sendok misalkan ya itu kan memudahkan kita mengenali kan garpu sendok itu mewakili pasti dia restoran ya stasiun biasanya ada kereta api lambangnya gitu kan misalkan nah itu contoh penggunaan simbol ketik pada peta jadi ini kata kuncinya adalah yang menunjukkan lokasi tempat nah simbol yang kedua menurut bentuknya ini ada simbol garis jadi simbol garis ini untuk menunjukkan data geografis kenampakan yang berhubungan dengan jarak kayak apa kayak batas provinsi jalan rel kereta sungai jadi ini simbol garis ini menunjukkan kenampakan yang dia itu berbentuknya garis contohnya nih batas negara plus 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 batas provinsi plus min plus min batas kebupaten strip min strip min kemudian jalan kereta api ada hitam kemudian putih jalan raya ada garis dua garis putih kemudian di sungai ada cabang-cabangnya warna biru biasanya nah ini kenampakan dalam bentuk jalur garis ini kan make sense bisa jadi nyambung ini simbol garis gitu ya kemudian ada simbol area atau simbol wilayah ini digunakan untuk mewakili suatu kenampakan yang berbentuk area jadi dia punya luas gitu ya seperti pesawahan rawa butan danau contoh di gambar ini lihat nih misal yang kalau dia itu dipetak muncul kotak-kotak garis ini oh ini sawah ya area sawah kalau misalkan yang ada hijau semua ini ya polos oh ini kebun perkebunan ada hutan misalkan ada hijaunya ada putih-putihnya ini area hutan jadi dia punya wilayah ya batasnya contoh lain apa waduk ya danau danau itu biasanya kan ada batasnya ya bulat atau apa ya itu contoh simbol area atau rawa rawa biasanya strip ya strip-strip strip-strip hijau kalau di hutan rawa di peta geografis itu hutan rawa itu biasanya strip hijau kemudian simbol aliran ini digunakan untuk menunjukkan adanya pergerakan alur alur atau gerak suatu barang komoditas atau objek nah ini biasanya rute-rute kayak penyebaran penerbangan penyebaran rute-penerbangan distribusi ekspor-impor dan lainnya ini kayak yang sebelah gambar kanan ini minority of population ini imigran jadi alur dari pergerakan imigran Eropa di dunia dia kemana aja pindahnya lihat ada pergerakan ya kalau misalkan yang orangnya ini India yang ini biru China ya Jepang yang hijau ini pergerakan orang imigran di dunia ini pakai simbol aliran sama aja kalau misalkan rute penerbangan pesawat kan gitu ya dia pakai jalur kan panah gitu ya atau rute ekspor sama aja nah yang kedua simbol menurut sifatnya ada dua ada simbol kualitatif ada simbol kuantitatif contoh simbol kualitatif itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan suatu kenampakan dalam peta misalnya kenampakan bioma ini ini yang kanan jadi simbol ini simbol petanya ini dinamakan simbol kualitatif kalau dia menunjukkan perbedaan karakteristik suatu fenomena kan beda yang ungu ini kan tunda dengan yang orangnya kan ini misalkan taiga jadi beda simbol warna orangnya dengan simbol warna ungu ini menandakan perbedaan jenis jenis fenomenanya itu maksud dari simbol kualitatif adakah contoh yang lainnya ada misalkan kalau yang warnanya biru itu perairan ya kan kalau yang warnanya misalkan coklat itu daratan itu beda kan yang satu daratan satu perairan itu beda kualitatif beda kenampakan itu contoh dari penggunaan simbol kualitatif yang kedua simbol kuantitatif dari kata kuantitas ini digunakan untuk menyatakan kenampakan objek dalam bentuk jumlah jadi dia hitungannya jumlah misalkan kepadatan penduduk kerapatan vegetasi dan tingkat kriminalitas lihat sebelah kanan ini ada population US population density ini kepadatan penduduk lihat warnanya yang terang kemudian ada sampai oranya sampai merah ini semakin merah maka dia semakin padat itu kan menyatakan jumlah bukan beda ya misalkan yang merah ini hutan tropis yang pucat ini putih gitu ya coklat pucat ini burun enggak ini semuanya tentang populasi penduduk tapi hanya intensitasnya beda semakin dia itu putih semakin jarang penduduknya semakin dia itu berwarna gelap atau merah terang ini maka menandakan jumlah penduduknya semakin padat itu kan kuantitas jumlah ya bukan kebedaan karena semuanya ini sama ini peta yang memuat populasi kepadatan hanya kepadatannya diukur berapa padat ini adakan map key nya di bawah ini contoh penggunaan simbol dari kuantitatif oke itu ya jadi itu contoh tadi sudah kita bahas ya tentang dua simbol peta ya menurut bentuknya dan menurut apa sifatnya menurut bentuknya ada simbol titik simbol garis simbol area simbol aliran kalau menurut sifatnya hanya dua simbol kualitatif dan simbol kuantitatif coba kita contoh latihan misalkan soalnya kayak gini yang berikut ini kenampakan dalam peta yang tergolong simbol titik kecuali berarti yang bukan karena yang bukan simbol titik ibu kota provinsi kecamatan waduk bandara stasiun tadi kan udah tau ya kalau yang simbol titik itu digunakan untuk menunjukkan lokasi ya ini betul ini betul ini betul ini betul yang kurang tepat yang tidak tepat yang waduk waduk itu kan punya batas dia itu adalah simbol area wilayah sama dengan danau gitu ya dam danau dia punya area coba aja cek ya kalau di peta ada danau atau waduk dia pasti punya area batas itu aja contoh jadi contoh penggunaan ini ya contoh soal penggunaan simbol peta yang lainnya nanti nyusul di video selanjutnya silahkan di subscribe dan share ke teman-teman lainnya jangan lupa kunjungi juga di blog ini ya bloggeography.id materinya sudah di share di sini semuanya kalau mau versi tulisan silahkan selain di youtube terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh